Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatku semuanya Apa kabar? Semoga sehat selalu di sana Dan lancar rezekinya Semoga puasa tahun ini lancar ya Amin Dan ini sahabat saya Habis beli kacang tanah Ini yang merah dan besar ya Nah ini dia besar Ini icinnya itu 130 mt Saya simpul saja Ini mau saya rendam Menggunakan air panas ya Nanti setelah jam kita kupas kulitnya Nah ini merah ya Tapi besar Ada juga yang putih Ada juga yang warnanya Agak-agak hitam ya sahabat ciketaiwan Simpul saja saya Hanya menggunakan bawang putih Garam Dan ini penyedap rasa Untuk bubunya Dan ini setelah nanti matam Mau saya taburin dengan Cabai bubuk ya Ini adalah paduan Cabai bubuk dan Merica Garam bubuk ya Jadi saya jadikan Jadi satu Biar agak pedas-pedas Oke Sekarang saya sedang Merendam air panas Ini bulan puasa ya Sebentar lagi lebaran Nah meskipun saya di Taiwan Saya juga ingin merayakan juga Meskipun belum bisa mudik ya Jadi kita paling dalam acara Makan-makan bareng teman ya Nah seperti itu Jadi nanti saya masak apa Teman-teman masak apa Seperti itu ya Oke sahabat Ini pun segini Sudah banyak ya Nanti kita ya Kalau sudah mati ya Bagi teman Dikit-dikit gitu ya Biar nicipin Wah airnya langsung berubah Terima kasih teman-teman Yang sudah mendukung channel saya Dan yang baru menemukan channel saya Jangan lupa Mohon doa dan dukungannya ya Dengan cara di like Share, komen, dan subscribe Terima kasih Ini saya hanya bikin izin Izin itu sekitar 6 on ya Nah Saya pun kurang paham Timbangan-timbangan di Taiwan ya Biasanya tuh Ini berarti bilangnya tuh Boleh izin-izin gitu ya Saya buat izin itu sekitar 1 Teman-teman itu 6 on ya Kalau tidak salah ya Ini saya matikan apinya ya Saya rendam menggunakan air panas Saya matikan apinya Lalu nanti setelah adem Biar ini agak mekar ya Saya kupas kulitnya Kupas ini sangat lama sekali ya Makanya saya Oke Mampi Wah ini telur airnya sampai merah ya Tuh Semua saya cuci dulu Eh saya pindahin dulu ya Nanti baru dibuangin kulitnya Nanti baru dibuangin kulitnya Nanti dikupas kulitnya Alhamdulillah Akhirnya selesai juga Kacang tanahnya Untuk bikin Kacang bawang lor Nah ini dia Saya tiriskan ya Nanti setelah tiriskan Kita bumbuin ya Oke Kita lanjut Ini dia Setelah ditiriskan Mau saya tiriskan dulu ya Sampai biar airnya Mengurang Nah nanti kita ulek bumbunya Dan kita masak Ini saya ya Bumbunya menggunakan yang biasa saja ya Ini dia setelah ditiriskan Mau saya ulek bumbunya Ini bawang putih Dan garam Saya ulek Dan ini ada bawang putih yang dirajang-rajang Nah saya tambahkan Setelah bumbunya di ulek-ulek Kita masukkan ke dalam wadah Dan tambahkan penyedap rasa ya Setelah Itu bumbunya di aduk-aduk Dan biarkan beberapa Manit juga ya Baru digoreng Nah ini saya Yang biasa saja ya Boleh juga ditambahkan Daun jeruk Atau lainnya sesuai selera ya Saya ini yang biasa saja Dan nanti yang separoh Saya kasih Cebe bubuk Dan yang Separoh lagi Yang rasa ori ya Kacang babeng itu Menurut saya itu Sudah enak sendiri Seperti itu ya Jadi hanya dikasih garam saja pun Sudah enak ya Ada juga orang yang suka Ditambahkan kemiri Ya susu selera Lanjut kita Goreng Kacangnya sampai matang Ini kebetulan minyaknya saya Agak banyak Jadi sekalian saja Ini paling setengah kilo Oh iya Saya suka itu Kalau Ngepasin kacang ini ya Saya tuh sukanya itu Yang dibelak bagi dua Sekalian seperti ini ya Nah Jadi Mudah matangnya juga Sambil menggoreng Kita sebentar-sebentar Diaduk-aduk Biar matangnya merata Gunakan api kecil Supaya tidak gosong Dan Matang Ini dia Oh iya Ada juga yang suka Itu kalau masak Kacang bawang itu Direbus dulu ya Menggunakan santan Dan bubunya itu Direbus dulu Biar meresap Seperti itu ya Biarnya juga ya Nah Kalau saya tuh Suka yang langsung saja Seperti ini Semua sesuai selera ya Saya ingin yang Simpel saja Yang praktis saja Nah Ini saya pindahkan Wajahnya Karena wajah yang tadi itu Agak lengket di Bagian bawahnya ya Karena wajah yang pertama tadi itu Biasanya itu Untuk numis sayur ya Jadi kalau untuk Goreng-goreng itu Pasti lengket Nah disini Saya menggunakan Teplon Ini kacang bawangnya Setelah mau matang Baru Dimasukkan Bawang putih Yang sudah dipotong-potong tadi Jangan lupa pula Gunakan api kecil Supaya nanti Antara kacang bawang Dan bawang putihnya Itu matang ya Jadi bawang putihnya itu Dimasukkannya itu Agak belakang Setelah kacang bawang Akan matang Supaya nanti Semuanya matang Dan tidak gosong Jangan lupa pula Sebentar-sebentar Diaduk-aduk ya Supaya matangnya merata Ini sudah ada bunyi Kerasak-kerasak Seperti itu ya Sahabat Berarti ini sudah Hampir matang ya Ini pun saya sudah Menicipin Tadi setelah buka puasa Menicipin Gimana rasanya Wah rasanya ya Enak Nah Ini untuk saya sendiri saja ya Karena untuk kakek saya Juga tidak kuat Karena ini Keras ya Kakek saya itu sudah Ompong ya Seperti itu ya Sahabat Jadi untuk sendiri ya Paling nanti Kalau acara makan-makan Sama teman Baru kita bawa sedikit Terima kasih sahabat Yang sudah menemukan channel saya Dan yang baru Baru menemukan channel saya Jangan lupa di like Share, comment, dan subscribe Terima kasih Nah ini dia Sudah matangnya meratakan Antara kacang bawang Dan bawang putihnya Terima kasih Selamat mencoba Resep Kacang bawang Sederhana dari saya Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Ini dia Cantik ya sahabat ya Sederhana Tapi cantik Simple Nah Saya itu setiap lebaran Itu di Taiwan Sini itu selalu Bikin kacang bawang ya Karena Dekat saya sini Banyak orang menjual Kacang tanah Nah Ini sedikit Saya masukin Cabai bubuk Biar ada Agak pedas-pedasnya Nah ini mantep Mantep banget ya Teman-teman boleh juga Dicoba di Indonesia itu Apalagi banyak Ada bumbu Rasa balado Rasa keju Dan lainnya ya Wah mantep banget ya Karena saya disini Dia Taiwan itu susah Jadi apa adanya aja Seperti ini saja pun Sudah mantep ya Ikut merayakan Lebaran di Meskipun di Taiwan Belum bisa mudik ya Terima kasih Oh iya saya juga tidak libur Ya Karena ya Menghemat ya Terima kasih